Intro Pemirsa Musabakoh Tilawatil Quran MTK tingkat Provinsi Riau ke-42 tahun 2024 di Kota Dumai Sabtu malam ditutup secara resmi Penutupan MTK tingkat Provinsi Riau ke-42 dihadiri ribuan masyarakat Kota Dumai yang ingin menjaksikan secara langsung penutupan MTK yang menghadirkan Ustad Kondang Das Atlantis Beginilah suasana malam penutupan MTK tingkat Provinsi Riau ke-42 di Kota Dumai Ribuan masyarakat dari dalam maupun luar Kota Dumai berbondong-bondong membadati Taman Bukit Gelanggang untuk menyaksikan malam penutupan MTK tingkat Provinsi Riau ini Wali Kota Dumai menyampaikan rasa syukur karena malam ini merupakan penghujung penghelatan akbar MTK 42 tingkat Provinsi Riau tahun 2024 Dia menerangkan sudah sepatutnya semua pihak bersyukur karena secara umum seluruh rangkaian pelaksanaan MTK berlangsung sukses dan lancar tanpa ada kendala satu apapun Wali Kota Dumai, Faisal mengatakan suksesnya pelaksanaan MTK tingkat Provinsi Riau tidak terlepas dari kerjasama semua pihak baik itu pemerintah Kota Dumai, Panitia, dan bahkan juga masyarakat Kota Dumai Faisal menuturkan pelaksanaan MTK bertujuan untuk membumikan Al-Quran tidak hanya di Kota Dumai tapi juga di seluruh Provinsi Riau Kita meyakini bahwa MTK bukanlah lomba biasa Katanya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Riau sekaligus Ketua PTK Provinsi Riau Besta Jajaran atas kepercayaannya sejak awal menunjuk Kota Dumai sebagai tuan rumah pelaksanaan MTK tahun ini Ucapan terima kasih yang disandingkan pula dengan permohon maaf Kami maklum tentulah ada keurangan salah sini bagi kami sanggup tuan rumah karena kesempurnaan bukanlah pakaian manusia melainkan milik Allah semata Ucapan terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh kafilah dan Dewan Hakim MTK ke-42 tahun 2024 Saudara kami utusan dari sekitar kebutan kota seperti Riau Ketangan tuan dan puan sungguh menjadi kunci suksesnya pelaksanaan MTK kita Selama seminggu tuan dan puan dari kota Tidaman mungkin ada akomodasi dan transportasi di luar harapan makanan yang kurang asanggarannya penyambutan penitia yang kurang berat tempatnya kepada tuan dan puan sekalian kaya mohon maaf kepada Allah kaya mohon ampun Selanjutnya kepada seluruh peniatan MTK Baik tim pendukung, LO, pramu acara, tim kebersihan, tim pengatur lintas dan pakir, bapak ibu dari TN Polri yang luar biasa Encik-encik tuan puan puan dan puan puan serta siapa saja turut serta berperang dalam MTK kali ini yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu Masyarakat kota rumah umumnya yang sudah menerima tamu-tamu kita dari luar daerah Baik langsung maupun tidak langsung Berkontribusi, mensusiaskan pelajaran MTK Dengan tulus kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Selaku tuan rumah, kota Dumai meraih posisi lima besar dengan raihan sebanyak 42 poin Capaian prestasi pada perhelatan MTK ke-42 Provinsi Riau berada di posisi yang sama dengan perhelatan MTK ke-42 Provinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2023 Pemerintah kota Dumai mengapresiasi peringkat pertama perlomban Tilawa Putra dan Putri dengan menyerahkan hadiah lomba berupa paket umrok Kota Pekanbaru Juara 1, 13 Juara 2, 8 Juara 3, 4 Dengan poin 93 Kabupaten Berkalis Juara 1, 7 Juara 2, 6 Juara 3, 6 Dengan poin 59 Kabupaten Siap Juara 1, 5 Juara 2, 6 Juara 3, 4 Dengan poin 47 Juara Kabupaten Kuantan Sekiri Juara 1, 5 Juara 2, 5 Juara 3, 3 Poin 43 Kota Dumai Juara 1, 5 Juara 2, 4 Juara 3, 5 Dengan poin 42 Sementara asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Riau Zulkifri Syukur mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota Dumai yang telah sukses menggelar perhelatan MTK ke-42 Riau Dirinya berharap melalui perhelatan MTK ke-42 Riau Al-Quran bisa semakin booming di bumi lancang kuning Dan tentunya lebih banyak muncul para penghafal Quran Untuk para pemenang dirinya mengucapkan terima kasih dan jangan cepat berpuas diri Dan tetap terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan Karena perhelatan MTK tingkat nasional ke-30 telah menanti Alhamdulillah Perhelatan MTK ke-42 tingkat Provinsi Riau tahun 2024 ini Berjalan dengan sangat baik dan aman Kami mengucapkan tahmiah Kepada para peserta yang telah berhasil memungkir prestasi gembina Pada halat MTK ke-42 tingkat Provinsi Riau tahun 2024 ini Hendaknya prestasi yang telah diraih Dapat menjadi motivasi untuk terus mengasah Dan meningkatkan kemampuan bacaan Quran Kepada peserta yang belum meraih prestasi gembina Agar terus belajar Sehingga dapat meningkatkan prestasi lebih baik Di masa yang akan datang Dan tidak kalah penting adalah Tumbuh kembangkan kesadaran dan semangat Untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran Karena hakikat dan kegiatan MTK yang disanakan selama ini adalah Bagaimana kita mampu memahami Menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran Di kehidupan kita sehari-hari Ujapan terima kasih Kami sampaikan kepada Dewan Hakim Yang telah bekerja maksimal dalam memberikan penilaian yang objektif Selama perlombaan Sehingga kepada penurus MTK Borku Pindah Dinas terkait Camat dan semua pihak Yang telah membantu pelaksanaan MTK ini Sehingga dapat berjalan dengan baik Aman lancar Tanpa ada kankuan apapun Atas nama pemerintah Provinsi Riau Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada tuan rumah Yang telah mampu dan sukses Menyelenggarakan event besar ini Mudah-mudahan penyelenggaraan MTK ini Membawa banyak manfaat kepada berbagai pihak Baik dari sisi ekonomi Maupun peningkatan minat masyarakat Untuk membumikan Al-Quran Di negeri yang kita cintai Pendutupan MTK 42 tingkat Provinsi Riau Tahun 2024 tersebut ditutup secara resmi Oleh asisten satu set dari Riau Zulkifri Syukur Sekaligus penyerahan sebagai juara umum MTK 42 tingkat Provinsi Riau Satu Dalam acara malam penutupan perhelatan Musa Bako Tilawatil Quran Pemko Dumai mendatangkan Ustad Kondang Yakni Ustad Dasat Latif Kedatangan Ustad Dasat Latif tersebut berhasil Menyita perhatian masyarakat Dumai dan sekitarnya Hal tersebut terlihat dari padatnya pengunjung Yang hadir di malam puncak MTK 42 tingkat Provinsi Riau Tahun 2024 itu Dalam tausiahnya Ustad Dasat Latif membuat suasana penutupan MTK 42 tingkat Riau Semakin berkesan Gelak tawa sesekali terdengar di Taman Bukit Gelanggang Alhamdulillah kita bersyukur Kemarin Indonesia mengalahkan Korea Selatan Dangdut mengalahkan Kipo Jahe mengalahkan Jinseng Alhamdulillah Tapi apakah mereka pemimpin bola yang hebat? Apakah Lionel Messi yang jago? Apakah Ronaldo yang jago? Bukan Tapi karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok nututnya Biar hebat Lionel Messi Biar hebat Ronaldo Tapi nututnya tidak bisa bengkok Ada misalnya dia memimpin bola? Ada yang memimpin bola bukan? Iya toh Maka yang mahal Nutut Maka kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Dari Kota Dumai Hairul Nas dan Nofrion melaporkan